Cudnyak Dien ditangkap oleh kolonial Belanda dari tempat persembunyiannya atas laporan dan bocoran. N yang disampaikan oleh Panglaut. Panglaut adalah seorang pejuang Aceh yang sudah bertahun-tahun bergerilia bersama Cudnyak dari hutan ke hutan Aceh, merasa kasihan dan iba melihat kondisi Cudnyak yang semakin tua renta. Serta melihat serangan-serangan begitu gencar yang dilakukan Belanda terhadap Cudnyak Dien dan pasukannya. Panglaut menyarankan agar Cudnyak Dien menyerah saja kepada kolonial Belanda. Namun Cudnyak Dien menolak dengan keras dan tegas saran Panglaut tersebut dan bersikukuh untuk terus berjuang, dan jihad melawan kolonial Belanda sampai tetes darah terakhir. Akan tetapi tidak demikian dengan Panglaut justru turun dari hutan menghadap fansuran perwira kolonial Belanda dan menyatakan bersedia menunjukkan persembunyian Cudnyak Dien di hutan Aceh dengan syarat apabila Cudnyak Dien berhasil ditangkap Panglaut meminta kepada kolonial Bel. Anda memperlakukan Cudnyak Dien dengan sangat baik. Dan Panglaut meminta kepada kolonial Belanda jangan sampai Cudnyak Dien diasingkan keluar Aceh, sebagaimana biasa dilakukan kolonial Belanda terhadap tawanan-tawanan mereka. Tapi pada faktanya setelah Cudnyak berhasil ditangkap dan telah berada di tangan Belanda, Belanda tidak melakukan itu semua. Justru Belanda tidak menetapi janji-janjinya dan memilih mengasingkan Cudnyak Dien ke Sumedan Jawa Barat pada tahun 1908. Belanda memilih mengasingkan Cudnyak Dien karena meskipun Cudnyak Dien sudah ditangkap dan sebagai tawanan Belanda tapi Cudnyak Dien masih sangat membenci kolonial Belanda dan masih begitu fanatis terhadap perjuangan rakyat Aceh dalam menentang kolonial Belanda. Belanda menilai pengaruh Cudnyak Dien masih sangat kuat di Aceh meskipun beliau sudah tuarenta dan berstatus sebagai tawanan Belanda. Cudnyak Dien masih intens mendakwakan kebencian dirinya terhadap kolonial Belanda. Dan Cudnyak Dien masih aktif menyuarakan semangat perang terhadap kolonial Belanda pada orang-orang yang ia jumpai di lingkungan tempat ia ditahan. Sehingga Belanda khawatir pengaruh Cudnyak Dien tersebut semakin meningkatkan semangat dan kekuatan pejuang-pejuang Aceh yang masih berjuang melawan kolonial Belanda di Aceh. Sikap Cudnyak membuat panglima kolonial Belanda di Aceh memutuskan mengasingkan Cudnyak Dien ke Sumedang Jawa Barat pada tahun 1908, hingga Cudnyak Dien menghembuskan nafas terakhir di sana.